Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 tahun di Kabupaten Nabire dimeriahkan dengan acara karnaval. Berikut laporannya. Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Nabire memeriahkan putri ke-74 dengan ikut berpartisipasi dalam karnaval yang diikuti seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nabire. Ada pun karnaval yang dibagi dalam dua kategori, yakni karnaval jalan dan karnaval yang mengenakan kendaraan, dibulai dari lapangan Podim 1705 Paniai dan Finis di Taman Gizi Nabire. Bupati Nabire Isai Sdow yang diwakili Sekda Kabupaten Nabire, Iwayan Mintaya mengharapkan agar semua peserta dapat mengikuti karnaval dengan baik dan juga mengajak keselamatan peserta karnaval, lebih khusus bagi peserta yang mengenakan kendaraan agar tidak kebut-kebutan sehingga keselamatan dapat terjaga. Para peserta, supaya di dalam mengikuti karnaval, jaga ketertiban baik dalam berjalan kaki maupun di dalam berkendaraan. Khususnya kepada kendaraan roda dua, jangan melakukan kebut-kebutan atau saling salib-menyalib supaya dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-74 Kabupaten Nabire, Insinyur Tayyip mengatakan, kegiatan HUT RI ke-74 Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar sejumlah kegiatan yang diikuti warga masyarakat Kabupaten Nabire, PNS, TNI Polri, pelajar, mahasiswa, serta organisasi sosial kemasyarakatan dan juga masyarakat umum. Kegiatan dalam rangka HUT RI di tahun 2019 diawali dengan kerja bakti di jalan umum, kantor dan juga menghias kantor, menaikkan bendera di halaman rumah dan juga kantor di Kota Nabire, serta ada juga lomba lari, lomba tarik tambang, lomba memasak kuliner tradisional, serta lomba pidato. Ketua Pemerintah Kabupaten Nabire mengharapkan kegiatan lomba, lomba dan hiduran ini ke depan dari meriah. Artinya saat ini di tahun 2019 jumlah peserta yang cukup besar untuk karnaval, baik karnaval jalan maupun kendaraan. Ini dilihat dengan jumlah peserta yang kurang lebih hampir 200. Dan ini dari jalan dan kendaraan. Dari Kabupaten Nabire, Andreas Rumbiaan mengabarkan.